Oke, selamat datang di Bali Maret Channel. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara mengkoneksikan OTG pada HP OPPO Reno5 versi upgrade. Karena dulu, waktu sebelum upgrade, itu ada di pengaturan dan di pengaturan itu ada yang namanya pengaturan tambahan. Tetapi setelah OPPO Reno5 kita ada versi terbaru dan sistemnya kita upgrade, ternyata terjadi perubahan. Tidak ada lagi fitur tambahan pada pengaturan. Di pengaturan ini tidak ada lagi pengaturan tambahan. Dan kita coba di koneksi berbagi pun tidak ada koneksi OTG. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tutorial di manakah koneksi OTG itu disematkan. Nah, mari kita langsung kepada tutorialnya. Nah, kita cari dulu di koneksi dan berbaginya tidak ada. Coba kita cari. Nah, tentang perangkat. Di perangkatnya pun tidak ada. Coba kita cari fitur yang lain. Di pengguna pun koneksi OTG-nya tidak ada. Layanan cerdas tidak ada. Coba kita di pengaturan sistem ya. Kita scroll. Coba scroll. Koneksi OTG-nya betul ada di pengaturan sistem. Jadi bukan di pengaturan tambahan. Seperti OPPO Reno5 yang belum diupgrade. Coba kita koneksikan. Ternyata berhasil bahwasannya koneksi OTG-nya itu ada di pengaturan sistem. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bahwasannya untuk HP OPPO Reno5 yang versi upgrade sistemnya. Yang dulunya ada di pengaturan dan ada namanya fitur pengaturan tambahan. Tetapi setelah kita upgrade sistemnya OPPO Reno5 kita. Itu ada di pengaturan sistem. Tinggal scroll ke bawah. Ini koneksi OTG. Koneksi OTG. Itu sudah berhasil. Nah ini. Nah seperti itulah. Koneksi OTG-nya ada di pengaturan sistem untuk HP OPPO Reno5 yang versi upgrade sistemnya. Semoga bermanfaat video ini. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan share di media sosial lainnya. Seperti WK Group. Ada media sosial lainnya. Terima kasih. Terima kasih.